Intro Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di China Islam memiliki sejarah panjang di tanah China Pertemuan Islam di China dimulai sejak zaman kekhalifah Rashidin bertepatan dengan kekuasaan dinas Titang pada 618-907 Masehi Konon Islam menyebar di China melalui jalur perdagangan maritim Di waktu tersebut, pemerintah China sudah berniaga dengan warga Persia, Arab, dan India Secara spesifik, Khalifah Usman bin Afan mengirimkan utusannya saat bin Abi Wakas untuk menghadap Kaisar Yonghui pada 651 Masehi Pertemuan sahabat sahan bin Abi Wakas dengan Kaisar Yonghui merupakan awal terbentuknya hubungan diplomatik antara China dengan negara Islam Tunggak keberhasilan diplomatik Islam China adalah berdirinya Masjid Huaiseng atau Masjid Sa'ad bin Abi Wakas di Guangzhou Masjid itu diklaim sebagai masjid tertua di daratan China yang usianya lebih dari 1.300 tahun Di sisi lain, jalur perdagangan laut dan darat yang semakin berkembang membuat banyak pedagang Islam bermungkinan permanen di China Di masa kekuasaan Mongol di China, pedagang Islam membantu urusan ekspansi Keberadaan mereka menyebar sampai ke pelosok China Orang-orang Islam ini juga menikah dan memiliki keturunan dengan penduduk lokal Generasi mereka ini disebut Hui-Huis Lalu pada masa dinasti Yuan, mereka diberi jabatan, status sosial tinggi, dan jaminan sosial Oleh karena itu, banyak orang Islam dari Jazira Arab dan sekitarnya berdatangan ke China Pada 1368 Masehi, dinasti Yuan runtuh dan digantikan oleh dinasti Ming Situasi berbali arah kegiatan Islam kian dibatasi Salah satu tokoh Islam terkenal di masa itu adalah Zheng He atau yang lebih dikenal dengan Zheng He Ia mendapat tita dari Kaiser Ming Jidi untuk berlayar selama 28 tahun Hal ini kemudian dianggap tonggak penyebaran Islam Hui-Huis dari China Cheng He yang berlayar melewati samudera India, Teluk Persia, Laut Merah, dan Pantai Timur Afrika Meninggalkan banyak peninggalan Islam China di lebih dari 30 negara termasuk Indonesia Dinas Timing mereformasi sistem pemerintahan dan birokrasi dengan mengurangi status politik Hui-Huis Membatasi perdagangan dengan luar China dan melarang pernikahan sesama ras yang mengakibatkan terpecahnya kelompok etnis Hui-Huis Etnis ini terpecah menjadi 10 bagian dengan dua sistem keagamaan yang berbeda Yaitu aliran Sunni dan Sufi Aliran Islam Sunni dianut masyarakat di wilayah Xinjiang meliputi Uyghur, Kazak, Halka, Uzbek, Tarta kecuali Tajik yang menganut Syiah Kemudian Menhuans dianut oleh Muslim di pedalaman China meliputi Hui, Salas, Dongsheng, dan Pauan Islam masuk ke China lewat jalur diplomatik dan dagang mulai abad ke-7 Masihi Saat itu sebagian besar penduduk China menganut Buddha Namun masyarakat China dapat menerima Islam secara terbuka Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dan tidak berbenturan dengan aliran setempat Tidak hanya itu, adaptasi yang dilakukan Islam dengan masyarakat lokal China membentuk kebudayaan baru Sebagai misal dari sisi arsitektur, atap masjid China berbentuk kelanteng Menyesuaikan dengan arsitektur lokal, pengucapan doa-doa dan pelafalan China Penerjiman kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa China Siara kubur dan tahlil yang diadaptasi dari Confucius Wujud bakti Xiao, serta membuat tulisan kaligrafi China yang biasa disebut Pada tahun 2002, terhitung populasi muslim di China adalah sekitar 28 juta lebih Sekitar 1,73% dari keseluruhan populasi China Organisasi Islam terkenal di China adalah Asosiasi Muslim Tionghoa Yang dibentuk sejak 1952 Menurut ketua asosiasi Islam tersebut, Kuo Chengzhen pada 2010 terdapat sekitar 40.000 masjid telah dibangun di China Jumlah masjid itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Selain itu, pemerintah China mebebaskan umat Islam melakukan kegiatan kegamaan Karena keberadaannya telah dilindungi Undang-Undang Nasional yang sah Pada Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga, masjid-masjid di China selalu ramai oleh masyarakat muslim Untuk urusan makanan, umat Islam China tidak kesulitan mendapatkan makanan halal Karena telah dibangun banyak restoran-restoran halal di penjuru China Demikian pembahasan mengenai sejarah perkembangan Islam di China Populasi dan kondisi terkini Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus jumpa channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Terima kasih